selamat menikmati kemana pak ustad? enggak, tolong cariin tukang ojek perempuan dok nah, pak ustad mulai nakal ya astagfirullahaladzim sembarangan aja loh itu ojek perempuan buat nganterin bini gue ke kampung sebelah ada pengajar di bibu saya bisa nganterin, nungguin kalau perlu wah, lu bukan mahrumnya bini gue dan gue sendiri gak ngijinin kalau bini gue diboncengin sama laki-laki yang bukan mahrumnya tapi kan saya gak bakal macem-macem pak ustad agama kita sangat melindungi kehormatan dan keamanan kaum perempuan termasuk dari bahaya yang belum keliatan baik, saya cariin kalau gitu ini buat lo? gak usah pak ustad, terima kasih itu yang ditunggu saya dapat pengajaran gratis pagi ini oh gitu yaudah, gue makasih juga mari pak ustad ya, ya, ya halo pak ustad ya, assalamualaikum salam ente perempuan aku bukan silahkan lihat pak ustad oh mudah-mudahan saya punya suami sebaik pak ustad melindungi istri banget agama yang nyuruh kita begitu berangkat dulu ya pak ya assalamualaikum waalaikumsalam saya bertanya pak ustad bukankah pak ustad gak akan bermaksud tidak baik terhadap adik ipar sendiri? betul berarti mestinya gak perlu sampai ngungsi ke pagar dong itu salah satu cara agama saya untuk melindungi kehormatan dan keselamatan perempuan namanya ipar kayak tetap orang lain bukan mahrum saya bos bukan adik kandung bukan keponakan bahkan ibu tiri pun bukan gak boleh berduaan di dalam rumah di samping itu juga untuk menghindari pitnah selagi istri saya gak ada di rumah repot juga ya jadi orang islam untung agama saya lain pak ustad jadi apapun manusia selalu merasa repot lebih baik saya menyibukkan diri menjadi hamba Allah yang mencoba menuruti perintah dan larangannya ketimbang repot jadi orang yang gak bertuhan kalau laki dan perempuan yang bukan mahrumnya berpelukan atau bercuma di senetron gimana tuh? produksi senetron bos kita ini kan banyak yang begitu pak ustad sama aja haram tapi itu tuntutan profesi pak bagi seorang perampok misalnya dia merusak dan membunuh korbannya itu juga tuntutan profesi tolong dipikirin bos pilihan ada di tangan kita jadi gak enak hati nih dik ingatkan ke saudara kita adegan ciuman ya ganti saja menjadi adegan ciuman lewat SMS ya subhanallah bini gua kemana sih udah siang gini belum pulang juga ma papa masih di depan pagar rumah nih mama pejem berapa disitu aduh maaf banget pak ada musibah suaminya salah seorang anggota pengajian meninggal sekarang mama mau minta izin papa untuk ngelayak kesana bareng temen-temen kalau diizinkan ya mama sekarang berangkat kalau enggak yaudah mama pulang sekarang mama pulang aja deh dulu abis itu baru tapi emang kan udah telanjur janji sama temen-temen pak gak enak kan kalau gak dateng yaudah berangkat-berangkat makasih ya pak jangan terlalu capek di luar loh nanti sakit wassalamualaikum waalaikumsalam ya ah perempuan minta izin sama maksa gak ada bedanya lama-lama gua bisa kering disini assalamualaikum waalaikumsalam kenapa nih pada sendok begini pak ustad bang asrul tuh dia dari kemarin kerjaannya tidur aja dia udah gak peduli anak istrinya belum pada makan saya bingung pak ustad kebetulan kalau gitu lu bawa anak-anak lu masuk temuin ayah kasih makan anak-anak ya biar suami lu urusan gua makasih pak ustad ayah ayah iya pak belakangan ini saya emang ngasrul belum mulai nanya merek obat nyamuk yang paling ampuh pak ustad ngapain nanya-nanya gitu kan mau bunuh diri astagfirullah masa sih barangkali orang lagi bingung assalamualaikum serul 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 dia terlambat pak ustad assalamualaikum salam astagfirullah wahai para calon penghuni kubur lu tuh yang udah mau mati awak sudah sampai pada batas akhir ikhtiar yang selazimnya buntu di sana buntu di sini awak pun capek sekarang awak melakukan ikhtiar terakhir dengan cara diam diam maksudnya istirahat bukan bukan istirahat tapi diam di diam pasif maksudnya apa mbah eh rol awak mau tau apa yang akan dilakukan Allah terhadap kami ketika awak bersikap diam pasti Allah diam juga serul akhirnya lu sama Allah diam-diaman mau sampai kapan laki bini aja gak boleh diam-diaman lebih dari tiga hari apalagi sama Allah ya kan ustad betul juga lu din cari pekaran nih bocah serul kalau lu diam gimana pertanggung jawaban lu dihadapan Allah nanti awak akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah awak lakukan awak sudah berikhtiar semampunya hanya itu yang akan awak bertanggung jawabkan betul juga sih gak juga kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang tidak atau belum kita lakukan terserah ente bodu ada saya pusing ikutinya Allah melindungi wanita dan anak-anak dengan membebankan kewajiban kepada kaum lelaki yaitu suami dan ayah untuk menakahi mereka jadi kalau lu diam aja berarti lu melalaikan perintah Allah lari dari tanggung jawab istilah militernya disersi nah itu yang gua maksud kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang tidak atau belum kita lakukan makanya jangan nyerah awak letih capek lebih capek lagi di neraka serul lu gak dikasih istirahat sama sekali iya, mau jublah menjalik dah lu menurutin rasa capek atau menurutin perintah Allah pilihan ada di tangan lu sendiri udah dah jangan kebanyakan mengong gak bikin lu kaya ayo kerja kerja apa Din nah, kalau itu urusan paustada yang udah hatam Quran berkali-kali oke 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 gua sendiri harus tanggung jawab terhadap apa yang gua sampaikan pekerjaan dimana kalau buka jasa keamanan sih bisa gua bantu surul job ceramah gua lagi sepis ini kalau ada lu kan bisa jadi asisten gua hati-hati paustad kenapa paustad? migren eh, gini aja surul sementara lu belum dapat kerjaan lu bikin diri lu bermanfaat buat orang lain ya, apa yang harus awak lakukan paustad? eh, tolong jalanan ini lu bersihin dari batu sama benda-benda berbahaya yang kira-kira dikencelaka orang lewat siapa yang mau bayar? Allah yang bakal bayar dengan pahala yang tak terkira pahala bisa dipakai beli beras gak? ya, yaudahlah Din awak akan ikuti nasihat paustad insyaallah ini akan menjadi ibadah awak lillahi ta'ala subhanallah ini, 5 ribu dari gua buat pegangan alhamdulillah paustad, terima kasih pegangan tuh 5 juta kalau 5 ribu sih, cuma bikin ini doang jangan di ringan dia surul udah, oke, tinggal dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam, rahmatullah Din kok gak ikutan Din? sorry ya surul tugas gua menyingkirkan kriminalitas dari kehidupan umat bukan yang nyingkirin batu sama beling haa enak apa apa o apa 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 Den, apa ini Den? Duit itu, eh, 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 itu duit, itu duit, lu kan manis kan sih, jadi gak akrab sama duit, ya Allah, banyaknya Den, anak-anak dikasih makannya mbak, berhubung kita belum masak, mbak masak aja sendiri. Berasnya ada di sana, dan kebetulan lain semua ada di sini, anggap aja rumah sendiri. Iya, makasih ya mbak Aya. Saya mau ke warung dulu, mbak tolong jagain rumah sampai Kaifah pulang. Pak Ustadz gak disuruh masuk aja mbak? Oh, enggak gak boleh, kalau dia masuk berarti mbak harus keluar, ngerti kan maksud saya? Tapi kasian juga ya mbak. Dia ngerti banget kok. Ayo berangkat dulu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke warung dulu ya bang. Kakak lu udah pulang? Belum. Eh, belum boleh masuk dulu. Di dalam cuma ada istri abang Asrul dan anak-anaknya. Iya, Salam. Selamat tunggu rumah lagi ya. Maaf jadi merepotkan kaum lelaki. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Dungin-dung, kepala lindung. Hujan diudik di sini mentung. Anak siapa pakai kerutung. Mata melirik koki kesandung. Oi, Mak Jang, Den. Banyak kali, Den. Sejuta, Den. Sampai ngilu tulang-tulang awat dibuatnya, Den. Gue bakalan mules kalau itu duit gak buruan dibagi dua. Tapi uang ini bukan punya kita nih, Den. Kita harus balikin sama yang punya. Jangan terlalu sentimenti lah. Itu dia sengaja diturunkan oleh Allah dari lain ke tujuh buat elunya udah ngebersihin jalanan. Itu pahala halus, Lul. Bukan, Den. Allah tidak akan membalas dengan sesuatu yang bukan hak awak. Mungkin stok pahala yang tersedia tinggal itu, Lul. Pahalanya bagus-bagus mungkin udah habis diborong para ulama. Jangan sembarangan cakap, kau. Allah itu tak akan kehabisan pahala. Seperti halnya disediakan hukuman bagi para pendosa. Ya Allah, kemarin kau uji awak dengan kesulitan dan sekarang dengan yang terlalu mudah. Sebetulnya apalah maksud kau, Ya Allah? Maksudnya, suruh bagi dua sama gue. Tak arti juga lah. Eh, suruh, suruh, suruh. Mau kemana lu, suruh? Suruh! Pantesan lu, miskin terus. Mangkanya jadi orang jangan terlalu... Terlalu... Terlalu kampret! Kampret lu, suruh! Uuuuh! Suruhnya mana? Langsung pergi, Bang. Katanya takut berbuat pikiran. Kalau dibagi lima sih, pas, Bang. Seorangnya 200 ribu. Bang Jack, Barong, Chelsea, Ayah, dan saya. Seseorang pernah datang ke Rasulullah bawa barang temuan. Rasulullah bersabda, Siapa menyimpan barang hilang, maka ia termasuk sesak. Kecuali kalau ia memberitahkan kepada umum dengan pemberitahuan yang luas. Mendingan gak usah nemu apa-apa di jalan dah, kalau gitu. Mendingan gak usah mengharap rejeki dari hilangnya orang lain. Yaudah nasib kita jadi orang Islam. Nah, sekarang siapa yang mau nyebarin pemberitahuan buat masyarakat soal duit ini? Bang Jack aja, saya gak tegang umuminnya. Tadi Astro bisa nemu, kok gue enggak ya? Gak usah sejuta dah, 50 ribu juga gak apa-apa. Tadi Astro bisa nemu, kok gue enggak ya? Orang ficou berada, 50 ribu juga kaum didi, Ya Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillahir, 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 Bismillahir. Bismillahir. Terima kasih.